Berita Persija Pelatih Thomas Doll puas dengan penampilan Ondrej Kudela pada laga pekan kelima Liga 1 2023 antara Persija VS Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diakui Thomas Doll, kondisi dari Ondrej Kudela sejatinya tidak dalam keadaan yang bugar. Namun, Ondrej Kudela tetap bermain cemerlang. Pada pertandingan kontra Persibaya, pemain asal Ceko tersebut tampil penuh. Kala menghadapi Bayangkara FC dan Persita, Ondrej Kudela sendiri satu-satunya pemain asing Persija yang tetap dipertahankan dari musim lalu. Kontrak Ondrej Kudela bersama Persija diketahui berlangsung hingga Juni tahun 2025. Saya juga senang dengan Kudela, ucap Thomas Doll seusai laga melawan Persibaya. Hanya ikut dua sesi latihan. Kondisinya tidak bagus. Dia main bagus di laga lawan Persibaya, kata pelatih asal Jerman tersebut. Adapun pada pekan ke-6 Liga 1 2023 Persija akan menghadapi PSS. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Maguho Harjo, Sleman, Yogyakarta. Persija Jakarta sukses kembali ke jalur kemenangan pada pekan 5 Liga 1 Indonesia 2023. Tim besutan Thomas Doll berhasil mengalahkan Persibaya saat tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga tersebut Persija berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persibaya. Gol kemenangan Persija dicetak oleh Rio Matusumura pada menit 38, babak pertama. Kemenangan tersebut membuat Persija memasuki papan atas klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Persija Jakarta tengah melakukan persiapan untuk laga pekan 6 melawan PSS Sleman. Laga PSS Sleman PS Persija akan berlangsung di Stadion Maguho Harjo, Yogyakarta. Di landang Persija, Witan Sulaiman menegaskan kemenangan atas Persibaya makin memotivasi skuad berjuluk Macan Kemayoran untuk meraih kemenangan. Pemain 21 tahun itu juga mengaku para pemain Persija semakin percaya diri untuk menatap laga tandang kontra PSS Sleman. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan 3 poin. Kemenangan melawan Persebaya membuat tim mendapatkan kepercayaan diri lebih untuk menatap pertandingan selanjutnya. Jika melihat catatan pertemuan, Persija nampak lebih unggul ketimbang PSS Sleman. Dalam 6 pertemuan terakhir di Liga 1 Indonesia, Persija hanya menelan 1 kekalahan atas tim berjuluk Super Elang Jawa itu. Persija sukses meraih 3 kali kemenangan atas PSS Sleman. Sisanya 1 kemenangan bagi PSS Sleman, 2 laga lainnya berakhir imbang. Terima kasih telah menonton!